Biar ini juga menjadi senandung hati kami yang paling dalam menantikan Tuhan sampai mujizat itu terjadi. Dan penantian-penantian kami yang panjang mungkin sepanjang tahun ini hingga di akhir tahun ini, penantian akan jawaban-jawaban doa, penantian akan Yesus, Tuhan itu bertindak menolong kami. Dan biarlah ketika Tuhan juga berkehendak lain menjawab kami yang tidak sesuai dengan apa yang kami mau, hati kami tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu ketika kami datang lagi di rumah Tuhan hari ini, kami ingin kembali mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada masing-masing kami. Biarlah Tuhan juga yang kembali membuka hati kami, melembutkan hati kami, sehingga ketika kami pulang ke rumah hidup kami juga kembali diubahkan. Pimpin kami semua ya Tuhan dan Rokudus biarlah berbicara kepada kami dan kau memakai hambamu dengan segala keterbatasannya. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, cemaat dipersilakan duduk. Shalom selamat siang. Siang ya rasanya belum terlambat kalau saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun yang baru bagi kita semua, kiranya Tuhan juga yang sama yang sudah menyertai kita sepanjang tahun ini juga Tuhan yang sama yang akan menolong kita untuk mengawali tahun dan menjalani tahun yang baru. Jemaat sekalian mari kita akan sama-sama belajar dari satu bagian Alkitab kita hari ini dalam surat kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai yang ke tujuh belas. Surat kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai yang ke tujuh belas. Saya akan baca bagi kita silahkan jemaat sekalian mengikutinya di Alkitab masing-masing atau di HP masing-masing. Apakah sudah menemukan semua kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai yang ke tujuh belas. Manusia baru, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka ala atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat, orang tak bersunat, orang barbar, orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ayat yang kedua belas. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya diantara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat, mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan masmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17 Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita. Jemaat sekalian sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di minggu terakhir di tahun ini. Bapak Ibu mungkin kita sering dengar ya istilah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, sudah kenal makin sayang, maka apapun akan dilakukan untuk orang yang disayang. Tak kenal maka tak sayang, sudah kenal makin sayang apapun akan dilakukan untuk orang yang disayang. Tapi Bapak Ibu hal ini tidak berlaku antara relasi Paulus dengan jemaat di kolose. Kenapa? Karena jemaat kolose ini bukan jemaat asuhan Paulus, bukan jemaat rintisan Paulus. Paulus juga tidak kenal betul jemaat kolose ini, dia tidak tinggal bersama dengan jemaat kolose. Tetapi dia sungguh menunjukkan sayang dan kasihnya kepada jemaat kolose dengan menyempatkan diri menulis surat dan nasihat kepada mereka. Sesedara dia tidak kenal betul, bukan dia yang rintis jemaat ini, bukan juga tinggal bersama-sama dengan jemaat itu. Lalu karena dia menyempatkan waktu untuk memberi nasihat itu berarti ada masalah di jemaat itu. Maka Bapak Ibu kalau kita lihat surat kolose ini setidaknya ada dua tujuan. Kenapa Paulus itu menyempatkan diri untuk kasih surat, kasih nasihat kepada jemaat kolose di waktu itu. Maka mari sama-sama kita lihat tujuan Paulus untuk menulis surat ini. Yang pertama, Paulus itu menyempatkan diri tulis surat kepada jemaat kolose ini, karena Paulus itu ingin bicara tentang siapa itu Kristus kepada jemaat kolose. Maka kalau kita lihat di pasal 1 ayat 15 sampai 23 itu satu perikop, Paulus itu kupas habis tentang Kristus, tentang supremasi Kristus, tentang keutamaan Kristus bagi jemaat kolose. Di situ Paulus bicara tentang Kristus itu gambar ala, Kristus kepala jemaat, Kristus itu sudah ada sebelum dunia diciptakan, Kristus pendamai, juru selamat, kepala gereja. Kristus itu Tuhan, dia bukan di bawahnya Tuhan. Jadi Paulus itu spesifik bicara tentang supremasi Kristus kepada jemaat kolose. Pertanyaannya kenapa? Bapak-Ibu hal ini dikarenakan karena di zaman itu jemaat kolose menghadapi begitu banyak pengajar sesat yang ingin membelokkan iman mereka. Dan karena pemahaman jemaat kolose tentang Kristus yang mereka ikut itu sangat-sangat minim, maka mereka itu sulit membedakan mana ajaran yang benar dan mana yang salah sehingga mereka itu mudah disesatkan. Maka penting bagi Paulus untuk ngasih tahu sebenarnya siapa si Kristus yang kau ikuti itu. Kristus yang kau percaya itu adalah Kristus yang adalah Tuhan, juru selamatmu, pendamai kepala gereja. Maka Paulus betul-betul menekankan supremasi Kristus bagi jemaat kolose. Sedara kenapa pemahaman mereka tentang Kristus itu begitu minim, begitu dangkal padahal mereka sudah menjadi pengikut Kristus di zaman itu. Bapak-Ibu hal ini dikarenakan kita tahu ya di zaman itu sangat-sangat sulit kekristenan untuk maju. Ya dengan leluasa untuk berkembang itu sangat-sangat sulit. Ya sih Tuhan tolong dengan roh kudusnya berkembang banyak orang percaya, tapi banyak sekali juga tantangan dan penderitaan. Di zaman itu orang sangat sulit sekali belajar tentang siapa itu Kristus. Para rasul dan para pengajar tidak selalu tinggal bersama-sama dengan jemaat. Kita tahu ya misalnya Paulus itu dia merintis satu jemaat, lalu dia tinggalkan jemaat itu, dia pilih beberapa pemimpin, lalu dia pergi ke tempat lain, dia injili lagi orang-orang di situ. Nah budaya di situ begitu. Jadi di zaman itu para pengajar itu tidak selalu ada bersama-sama dengan jemaat. Para rasul tidak selalu ada bersama dengan jemaat. Kalau istilah sekarang kurang SDM hamba Tuhan. Sehingga mereka itu pemahamannya sangat minim sekali tentang Kristus. Dan kita tahu tadi Paulus tidak tinggal bersama dengan mereka. Dan menurut tafsiran Epaphras lah yang merintis jemaat ini. Lalu karena Paulus itu adalah hamba Tuhan senior, Epaphras juga menghormati dia, menghargai dia. Dan dia mungkin sudah bolak-balik menasehati jemaat itu mental. Maka dia minta tolong Paulus sebagai hamba Tuhan senior untuk tulis suratlah buat mereka. Karena mereka sangat rentan untuk disesatkan. Sesedara di sini kita bisa melihat konsen Paulus bicara tentang siapa itu Kristus. Menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak cukup. Kita itu hanya sekedar berstatus sebagai orang Kristen. Tapi kita tidak paham siapa itu Kristus. Kita tidak kenal betul siapa Tuhan yang kita ikuti itu. Mungkin kita bisa ngomong, ya saya tahu lah Yesus itu Tuhan. Di lirik lagu kan sering dinyanyikan juga. Yesus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Lalu kita sering dengar di khotbahkan. Tapi coba kalau kita digoyang sedikit pemahamannya. Yesus itu satu-satunya juru selamat atau salah satu juru selamat. Yang benar yang mana? Bingung kita. Kita tidak mengerti. Gimana yang menjelaskannya? Karena selama ini pemahaman kita itu tentang kekristenan begitu minim. Tidak update. Kita Kristen itu status saja. Karena dari papa, mama Kristen kita juga tidak tertarik belajar tentang iman kita. Memperdalam pengetahuan kita tentang Tuhan. Kan tidak ada ujiannya. Amba Tuhan kan tidak ujian. Ini kamu kenal Kristus, judi, doktrin Kristusmu. Berapa kan tidak ada ujiannya. Maka kita juga tidak tertarik belajar, mendalami pemahaman kita juga segitu-gitu saja. Kadang masih miris kalau menjumpai orang Kristen yang masih berpikir bahwa Tuhan di semua agama itu sama. Pernah ketemu dengan orang seperti itu. Maka waktu diajak ke klenteng, mau. Ke vihara, mau. Karena bagi dia semua Tuhan di agama sama. Kacau orang-orang kayak gini. Itu sebabnya Paulus berkata penting bagi kamu untuk ngerti bahwa Kristus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu. Saudara-saudara kalau pemahaman jemaat kolose di zaman itu tentang Kristus begitu minim. Dikarenakan kurangnya hamba Tuhan yang melayani mereka. Dan kita tahu juga waktu itu hanya ngandalin surat pengajaran dari mulut ke mulut dan itu pun bisa salah. Tiga orang sudah menyampaikan berita yang sama bisa salah di tengah-tengah. Mereka hanya mengandalkan surat-surat dari Paulus. Mereka hanya mengandalkan pengajaran dari mulut ke mulut. Maka oke lah kita bisa memaklumi kalau pemahaman mereka sangat minim dengan kekristenan dan tentang Kristus itu. Tapi kalau di zaman sekarang pemahaman kita tentang Kristus itu begitu dangkal dengan segala media belajar yang tersedia. Dengan segala kecanggihan yang ada saudara bisa datang ke gereja dengar khotbah firman Tuhan dijelaskan oleh hamba Tuhan tiap minggu. Kalau kurang datang doa rabu kita belajar firman Tuhan sama-sama. Ada Alkitab buat kita baca setiap hari kapanpun saudara bisa belajar. Kalau malu bawa Alkitab saudara bisa baca di HP. Gak ngerti bahasa Yunani, Ibrani saudara bisa download dalam bahasa apapun tuh Alkitab ada. Ada internet, ada HP yang kita bisa browsing apapun untuk kita ngerti, paham, mengenal Kristus lebih lagi. Saudara dengan segala kecanggihan yang ada, kalau pemahaman kita tentang Kristus sangat-sangat dangkal dengan hamba Tuhan yang tersedia sekarang. Ada empat orang di gereja kita, saudara mau tanya apapun kapanpun bisa. Kalau dengan segala kecanggihan yang ada, kemajuan yang ada, fasilitas belajar yang ada, saudara pemahaman kita tentang Kristus itu masih dangkal maka bertobatlah sebelum kita disesatkan. Saudara kami kenal seorang pemudi yang kami tahu waktu itu dia sedang menjalin relasi dengan orang yang berbeda agama. Lalu kami coba ngobrol kepada dia secara pribadi, terus gak lama setelah itu dia mau ikut katekisasi, mau disidikan. Wah kami senang, karena kan kalau belajar katekisasi itu dia akan belajar tentang doktrin, keselamatan, tentang Kristus, siapa itu Tuhan, iman dan sebagainya. Kami senang, kami support dia, ayo belajar katekisasi. Maka besoknya sebelum dia disidikan kami ajak ngobrol, didoakan dulu. Terus kami bilang begini, besok itu kamu mau disidikan. Disidikan itu artinya kamu mendeklarasikan imanmu di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Bahwa kamu mengikut Kristus sungguh-sungguh dari hatimu. Kalau selama ini kamu Kristen karena iman papa mama, tapi sekarang kamu mengakui sendiri bahwa Kristus adalah juru selamatmu. Jangan tinggalkan imanmu ya, waktu kami ngobrol itu sih iya, oh hati kami senang. Besoknya disidikan. Tapi apa yang terjadi setelah dia disidikan, setelah dia dibaptis, bapak-bapak saudara dia gak pernah lagi datang ke gereja. Kita ajak ketemuan juga susah setengah mati dan baru-baru ini kami dengar dia juga sudah mulai belajar agama dari pacarnya. Saudara kalau kita punya pemahaman yang benar tentang siapa itu Kristus, dia adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Maka kita gak akan mudah meninggalkan iman kita apapun alasannya karena bucin sekalipun. Ada orang itu karena kerja, karena uang itu rela tukar iman yang gak ada. Gak ada alasan apapun untuk meninggalkan Tuhan. Kalau kita betul-betul mengenal Kristus, sang juru selamat kita itu. Di pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, disitu Paulus berkata, Sebab kamu telah mati dan hidupmu itu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara waktu kita percaya Tuhan hidup kita itu bukan semau aku lagi, Tapi sekarang itu hidup kita itu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi gak ada lagi kita ngomong suka-suka aku, mau percaya Tuhan yang mana gak bisa. Semau aku gak bisa, karena setelah kita mengikut Tuhan hidup kita itu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Maka seumur hidup harusnya kita setia mengikut Tuhan. Saudara ini yang pertama alasan Paulus kenapa dia merasa begitu penting bicara tentang supremasi Kristus kepada jemaat kolose saat itu. Supaya mereka tidak mudah disesatkan kalau mereka memahami mengenal siapa Kristus yang mereka kenal itu. Yang kedua, Paulus tidak hanya sekedar bicara tentang siapa itu Kristus kepada jemaat, Tapi dia juga bicara tentang pengikut Kristus itu sendiri. Praktik hidup pengikut Kristus. Saudara-saudara pemahaman jemaat kolose yang minim, Yang dangkal tentang Kristus itu, Ternyata mempengaruhi praktik hidup mereka. Pemahamannya yang minim itu tidak hanya sekedar sebatas pengetahuannya saja yang kacau, Tapi ternyata itu juga mempengaruhi praktik hidup mereka. Nah kalau kita lihat lagi perikop yang saya baca tadi, Di situ setidaknya ada sebelas praktik hidup yang disebutkan oleh Paulus, Jadi manusia duniawi ini jemaat kolose. Di situ Paulus berkata ada percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, Serakah, marah, geram, jahat, fitnah, kata-kata kotor, saling mendustai. Ternyata begini praktik hidup orang Kristen di zaman itu. Dan saya yakin Epafras yang merintis jemaat ini sudah berkali-kali menasehati mereka, Dan mungkin mental mereka tutup telinga. Lalu kemudian Epafras ini minta tolong Paulus sebagai hamba Tuhan senior, Untuk kasih nasehat kepada jemaat di kolose saat itu. Saya sejarah bayangkan ya, Kalau praktik hidup jemaat kolose di zaman itu, Yang duniawi itu juga menonjol di tengah-tengah jemaat kita. Ada yang hidupnya penuh dengan percabulan. Wah parah, ya apalagi zaman sekarang itu apa-apa bisa viral, bisa viral. Sudara ngapain aja di kolong meja, Kalau ada orang yang videoin itu bisa jadi viral. Wah jemaat GKY, terkenal. Ya bukan karena kasihnya tapi karena itu. Tindakan, maaf kata, asusila. Najis hidupnya, penuh dengan hawa nafsu, Apa-apa kepengen, mupeng. Penuh dengan hidup yang seraka, marah, geram, jahat, fitnah. Waduh bisa kacau kita. Orang-orang yang di luar sana mengenal GKY itu bukan karena kasihnya, Bukan karena keramahannya, bukan karena gedungnya yang bagus. Tapi waktu orang tanya, GKY yang mana sih? Karena dulu di Ruko kita kurang dilihat orang. Duh GKY yang mana? Itu loh, yang orang-orang pada jambak-jambakan di depan. Berantem ibu-ibunya. Sudara kita gak mau ya, praktik hidup jemaat kolose juga menonjol di tengah-tengah jemaat kita. Dan bukan hanya kehidupan komunitas jemaat kolose saja yang bermasalah saat itu. Tetapi lebih spesifik lagi kehidupan keluarga mereka juga bermasalah Bapak Ibu. Kalau kita lihat pasal tiga, kelanjutan perikop yang saya baca tadi. Itu Paulus juga berbicara tentang hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Dia bicara tentang istri tunduk kepada suami. Suami kasih istrimu. Bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu, anak-anak taati orang tuamu. Ternyata bukan praktik hidup komunal mereka saja yang bermasalah. Sampai di rumah tangga juga begitu, berantakan. Suami, KDRT, sama istri. Entah itu fisik, entah itu verbal. Kan banyak juga kita tahu begitu. Anak-anak gak hormat lagi sama orang tua. Kalau di gereja atau ketemu orang tua temannya, iya om tante, tapi kalau sama orang tuanya sendiri di rumah gak sopan. Bapak-bapak menyakiti hati anaknya, menegur dengan maki-maki kamu ini apalagi kalau nilai anaknya kecil, membandingkannya dengan anak orang lain. Ternyata kehidupan rumah tangga jemaat kolose juga berantakan. Dan bukan hanya itu yang disoroti oleh Paulus, kalau kita baca lagi di pasal yang keempat, Paulus juga menyoroti kehidupan kerja mereka di pasal empat, Paulus bicara tentang, Tuan-tuan berlakulah adil kepada hamba-hambamu. Sebenarnya kenapa Paulus berbicara di segala aspek kehidupan jemaat kolose saat itu? Paulus membicarakan berbagai praktik hidup di segala aspek hidup mereka, karena Paulus ingin menunjukkan bahwa praktik hidup pengikut Kristus yang benar, itu harus terlihat di segala aspek kehidupannya. Entah itu dalam kehidupan berkomunitas harus baik, entah itu dalam kehidupan berumah tangga harus baik, entah itu dalam kehidupan pekerjaan harus baik, luar dalam harus baik. Saudara Paulus berkata bahwa setelah kita menjadi pengikut Kristus, seluruh aspek hidup kita juga harus berubah. Paulus menyebut hal ini sebagai perubahan dari manusia lama kepada manusia yang baru. Dan perubahan itu di seluruh aspek kehidupan orang percaya. Ayat 9 dan yang ke 10, Paulus berkata, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama, serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru, yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar, menurut gambar kaliknya. Jadi waktu kita percaya Kristus ada satu perubahan yang harus kita alami, dari manusia lama menjadi manusia baru. Saudara-saudara perhatikan di ayat yang kelima, di ayat yang kelima, Paulus itu berkata demikian, manusia baru itulah yang kemudian, Paulus nasihatkan di ayat yang kelima, manusia baru itulah yang diberi perintah oleh Paulus untuk mematikan segala hal yang duniawi. Paulus memakai kata mematikan di situ, mematikan itu artinya lepaskan, tanggalkan, buang jauh dari dirimu segala hal yang duniawi itu, ada tindakan ekstrim yang dilakukan oleh orang percaya terhadap kehidupan lama. Paulus enggak bilang begini, jinakkanlah kehidupan duniawimu. Enggak ya. Paulus enggak bilang tidurkanlah, pendam atau maklumilah kehidupan duniawimu. Enggak. Paulus berkata bersikap ekstrimlah terhadap kehidupan duniawi, matikan, buang jauh-jauh, tanggalkan, lepaskan itu, jangan hidup lagi dengan manusia lamamu. Sehingga kita bisa hidup sebagai manusia baru yang hidupnya itu digambarkan di ayat 12-17. Paulus berkata penuh belas kasihan, enggak gampang tersinggung, mau mengampuni, rendah hati, lemah lembut, dan seterusnya. Itu terjadi, kalau kita mau mematikan manusia duniawi itu. Saudara-saudara seringkali ya, kita tuh kaget-kaget mendengar, kalau misalnya ada saudara seiman, kita tuh jatuh dalam dosa. Saudara-saudara mungkin itu karena dia tidak mematikan manusia duniawinya, dia hanya pendam, dia hanya tutupi kebiasaan dosa itu dengan hal-hal rohani. Apalagi kalau semuanya lancar, moodnya lagi bagus, maka dia pendam tuh. Hidup berdosanya, rajin ke gereja. Tapi perhatikan dosa itu seperti bom waktu. Tinggal tunggu pemicunya saja, maka dia akan jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Itu sebabnya Paulus berkata, bersikap ekstrimlah terhadap manusia duniawimu. Jangan pendam, jangan bungkus rapi-rapi, sungguh-sungguh matikan manusia duniawimu. Saudara-saudara mungkin seringkali juga yang terjadi adalah kita tuh masih sortir, mana yang kita kepingin buang dan mana yang masih kepingin kita pelihara. Kita buang dosanya juga nyicil. Oke lah kalau sifat marah saya kurangi dari hari ke hari. Sekarang saya sudah enggak pemarah lagi. Tapi dosa yang lain suka fitnah itu masih aja dibungkus rapi-rapi. Aduh kayaknya enggak seru lah kalau enggak ikut nimru ngomongin orang. Itu kan biasanya naikin imun tubuh kita ya. Kalau misalnya lagi loyo-loyo. Tapi dengar sesuatu ting langsung melek. Belum lagi kalau kita tambahin bumbunya. Oke lah dosa yang satu saya buang. Tapi dosa yang lain kok ya sayang kalau dibuang. nyicil buangnya satu dosa dibereskan dosa yang lain masih dinikmati. Maka kapan kita bisa menunjukkan dan menikmati hidup sebagai manusia baru itu. Saudara-saudara mungkin kita berkata demikian. Aduh susah lah ya meninggalkan dosa. Enggak gampang loh. Saya tahu itu. Dan Tuhan juga tahu kita berjuang. Kita enggak mudah untuk mematikan dosa. Tapi sekali lagi ya. Firman Tuhan berkata tadi di pasal yang ketiga. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga Paulus berkata apa? Hidup kita ini tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itu artinya apa? Jangan berjuang sendiri. Berjuanglah bersama dengan Kristus untuk mematikan dosa. Dia sudah mengampuni kita dan memampukan kita untuk mematikan dosa itu. Ayat yang ke sepuluh Paulus berkata menjadi manusia baru. Itu adalah manusia yang terus menerus diperbaharui. Namanya diperbaharui itu berarti makin lama makin baik. Makin lama makin serupa Kristus. Enggak stagnan hidupnya apalagi mundur. Maka coba kita lihat hidup kita sebagai pengikut Kristus. Sebagai manusia baru yang disebutkan oleh Paulus. Sudahkah hidup kita makin lama memuliakan Tuhan atau hidup kita makin berkanjang dalam dosa. Saudara-saudara satu kali di sebuah kerajaan itu terkenallah seorang raja yang arif dan bijaksana. Satu hari dia lihat pengawalnya itu raut wajahnya enggak seperti biasanya. Dulu enggak pakai masker ya jadi dia bisa tahu nih. Pengawalnya pada takut kayak galau, gerasa-gerusul rasanya terjadi sesuatu di kerajaan. Hari pertama dia amati, dia lewat. Hari kedua kok gitu lagi, para pengawalnya itu kayak gelisah, kayak ada sesuatu yang terjadi di kerajaan. Hari kedua lewat, hari ketiga besoknya kok gitu lagi. Dia enggak tahan dia panggil pengawalnya. Pengawal sini, panggil. Apa yang terjadi? Kok beberapa hari ini raut wajah kalian itu sepertinya sedih, galau, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di kerajaan kah? Coba cerita, kenapa kalian ekspresinya seperti itu? Lalu pengawal ini dengan takut-takut, dengan tertunduk lalu dia berkata kepada raja. Mohon maaf paduka raja, sesungguhnya beberapa hari ini terjadi sesuatu yang enggak biasa di kerajaan. Makanan untuk tuanku raja itu ada yang makan sehingga kami harus masak kembali. Dan itu berlangsung selama tiga hari sampai hari ini. Hah kaget raja, enggak pernah loh terjadi seperti itu di kerajaan. Lalu kamu sudah menemukan siapa pelakunya? Dia belum sempat jawab, masuk lagi pengawal yang baru. Dia lari-lari lalu kemudian datang kepada raja. Tuhanku raja mohon maaf, hamba mau melaporkan sesuatu. Dia cerita apa yang terjadi beberapa hari ini dan dia berkata kami sudah menemukan pelakunya Tuhanku Raja. Oh ya sudah, siapa pelakunya? Berani-beraninya dia melakukan itu. Tapi si pengawal yang kedua dia tertunduk lalu dengan takut-takut dia berkata, pelakunya itu adalah anak yang Tuhanku Raja bawa ke istana. Anak yang Tuhanku pungut di kampung yang usianya 10 tahun itulah yang mencuri makanan paduka raja. Oh kaget raja, panggil dia. Panggil, panggil anak 10 tahun itu anak laki-laki. Lalu kemudian raja bertanya kepadanya, Betul kamu yang mencuri makanan raja selama ini? Iya betul Tuhanku Raja. Kenapa kamu melakukannya? Kan saya sudah bilang nikmati apapun yang ada di kerajaan ini. Kamu tinggal di kerajaan saat nikmati. Kenapa kamu harus mencuri makanan lagi? Kamu tinggal minta ambil makan. Lalu dia menjawab raja, dia berkata demikian. Saya mencuri makanan. Karena sepanjang hidup saya selama 10 tahun, saya makan dari hasil curian. Dan saya baru menikmati makanan itu kalau saya mencurinya. Karena seperti itulah kehidupan saya selama 10 tahun. Kaget raja ini. Lalu raja itu menjelaskan kepada anak kecil ini. Nah sekarang kehidupanmu sudah berubah. Sudah berbeda. Kamu tidak perlu lagi makan dengan cara yang lama. Kamu hanya tinggal makan dengan cara yang baru. Panggil pelayan bawa makanan di hadapanmu. Dan nikmati makanan itu dengan cara yang baru. Tidak perlu lagi dengan cara yang lama. Saudara-saudara ngerti ilustrasi ini? Seringkali ya hidup kita ini kan sudah ditebus oleh Kristus. Tuhan mau kita menikmati hidup bersama dengan Kristus itu. Suka cita mengikut dia. Tapi seringkali kita masih hidup dengan cara yang lama. Tuhan bilang jangan. Nikmati hidup yang sudah ditebus itu. Nikmati hidup sebagai manusia baru. Matikan dosa itu. Nikmati persekutuan denganku. Jangan hidup lagi seperti manusia yang lama. Saudara-saudara berapa lama kita jadi pengikut Tuhan? Adakah hidup kita juga masih berkanjang dalam dosa? Sehingga kita tidak sejahtera dalam mengikut Tuhan. Hari ini mari buka hati. Terima pengampunan dan tawaran Tuhan kembali untuk hidup dalam manusia baru itu. Mari kita tunduk kepala. Mari kita ambil waktu pribadi di hadapan Tuhan. Kita mohon Tuhan kembali juga menggugah hati kita. Menyadarkan kita bahwa sesungguhnya dia lahir ke dunia ini. Mati di kayu salib. Dia bela-belain memberikan dirinya. Hanya untuk supaya kita menikmati persekutuan dengannya. Hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara-saudara apa yang menghalangi kita untuk menghimpati hidup bersama dengan Kristus? Adakah dosa yang tersembunyi selama ini? Adakah saudara bermain-main dengan kehidupan duniawi? Matikan itu. Kalau saudara tidak sanggup, minta tolong Tuhan untuk bersama-sama berjuang bersama dengan saudara. Nikmati kasihnya. Hidup kita terlalu berharga. Itu sebabnya dia mau mati bagi kita. Ya Tuhan kami bersyukur untuk firman-Mu di siang hari ini. Kembali mengingatkan kami, siapa kami sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang hidupnya sudah ditebus oleh Kristus. Sungguhnya kami adalah manusia baru dan Tuhan mengizinkan kami menikmati persekutuan selama-lamanya bersama dengan Engkau. Menikmati sukacita hidup sebagai anak Tuhan sekalipun banyak tantangan. Tapi jujur Tuhan seringkali kami juga tidak menikmati sukacita mengiring Tuhan. Karena banyak dosa yang masih sulit untuk kami tinggalkan. Banyak dosa yang masih sulit untuk kami lepaskan. Kami merasa puas ketika kami melakukannya. Padahal sesungguhnya kepuasan yang kami dapatkan, kepuasan yang sementara. Tapi hari ini Kristus Engkau berbicara kepada kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kami mampu untuk mematikan dosa karena Engkau berjuang bersama dengan kami. Oleh sebab itu mampukan kami Tuhan. Sehingga ketika kami mengakhiri tahun ini, kami memasuki tahun yang baru, kami betul-betul hidup seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih untuk firmanmu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.